Malam harinya, Xiaoyan menggunakan jubahnya berniat untuk membunuh Liu Xi. Saat itu Liu Xi sedang asik bercumpu dengan para wanita malam. Tak lama dari itu datanglah Sun Er ke hadapannya. Tanpa ada sepatah kata pun, Liu Xi langsung mati setelah mendapatkan serangan darinya. Sampai sini kita akan mengetahui betapa kuatnya Sun Er ini coy. Sedangkan tak jauh dari tempat ini, Xiaoyan yang berniat ingin menghabisi Liu Xi, dirinya melihat Sun Er telah mendahuluinya. Akibat kejadian itu, membuat Sun Er merasakan tidak enak badan, sebab sudah terlalu banyak energi yang ia gunakan. Ya Allah membisiki Xiaoyan untuk tidak mendatanginya, sebab Sun Er adalah wanita hebat. Dia akan cepat sembuh dengan sendirinya. Ketua Ji Le tentunya menganggap bahwa perbuatan ini olah dari keluarga Xiaoyan. Dirinya menyuruh bawaannya untuk memanggilkan guru Liu Xi untuk membalaskan dendam ini kepada keluarga Xiaoyan. Siang harinya, Xiaoyan mendatangi Yafi. Sesuai dugaannya, Yafi mengetahui tujuan Xiaoyan ke sini untuk meminta sebuah peta menuju ke luar kota. Ya dengan tujuan untuk menggagalkan keluarga Ji Le mendapatkan ramuan obat-obatan. Benar sekali, saat itu Ji Le dan bawahnya menuju ke luar kota. Sementara dari ketinggian, Xiaoyan meminta izin kepada ayahnya. Untuk menggagalkan rencana mereka semua, dengan kepercayaan tinggi, ayahnya yakin bahwa putranya akan berhasil menjalankan misi ini. Lalu ia memberikan restu juga doa untuk keselamatan Xiaoyan. Sebelum melakukan misinya, Xiaoyan mendapatkan pelajaran oleh Yao Lao di sebuah tempat yang bernama Gunung Monster. Ya, di sini Yao Lao memberikan sebuah pedang yang beratnya 100 kali lipat dari berat badan Xiaoyan. Yao Lao melatih dengan teknik tersebut agar kelak Xiaoyan menjadi manusia yang kuat. Saat di sini Xiaoyan menjalani latihannya penuh perjuangan keras. Beberapa kali ia terjatuh menahan beban pedang tersebut. Seperti pepatah Thailand mengatakan, usaha tak pernah membohongi hasil. Xiaoyan akhirnya berhasil menahan beban pedang tersebut. Dengan waktu terbilang yang cukup singkat, Xiaoyan berhasil menaklukkan latihannya. Nah, di sini Xiaoyan mendengar teriakan seorang wanita yang meminta tolong. Benar sekali, wanita yang bernama Ye Sian, ya dia seorang gadis yang ahli medis. Saat itu ia dikejar oleh monster jahat. Monster ini tak segan membunuh juga memperkosa wanita yang berkeliaran di hutan ini. Dengan sigap, Xiaoyan datang dan menolong Ye Sian. Semua monster tersebut dikalahkan olehnya. Di sini mereka saling mengenal satu sama lain. Ye Sian berasal dari desa Gengshan yang tak jauh dari hutan ini. Mendengar itu, Xiaoyan meminta kepada Ye Sian agar mengatakan keberadaan kelompok medis keluarga Jile. Sebelum mengatakan keberadaan mereka, Ye Sian meminta Xiaoyan menjaga ia dari serangan para monster beberapa hari ke depan. Ye Sian berjanji, jika ia bertemu dengan kelompoknya, maka akan mengatakan keberadaan kelompok keluarga Jile. Mendengar sebuah bisikan ya Allah, dari raut wajahnya bahwa Ye Sian bukanlah orang jahat. Akhirnya, Xiaoyan menuruti permintaannya untuk menjaga Ye Sian. Tak jauh dari mereka ada tentara bayaran yang sedang diserang para kawanan monster lainnya. Ya, kelompok ini dipimpin oleh Molly. Meski mereka semua adalah tentara bayaran, tapi masih ragu untuk melawan para monster ini. Nah, saat itulah Xiaoyan datang untuk menyelamatkan mereka. Semua monster tersebut dihabisi oleh Xiaoyan. Sebagai ucapan terima kasih, Molly memberikan satu ekor monster kepada Xiaoyan. Yap, melalui bisikan ya Allah, bahwa di dalam monster ini terdapat inti kekuatan. Tak lama dari itu, Xiaoyan berhasil mendapatkan inti tersebut. Ya, nantinya benda ini akan berguna untuk kelangsungan bela dirinya. Ye Sian meminta kepada Xiaoyan untuk satu hari lagi menjaganya. Selagi kelompok desa Gengshan menuju ke tempat ini, Xiaoyan disuruhnya untuk menemani. Sebab para tentara ini bukanlah orang-orang yang ramah. Dengan berat, Xiaoyan akhirnya bersedia untuk menemani satu malam saja. Sementara Jia Lei dan bawahannya saat ini, mereka hampir sampai ke tempat tujuan. Kembali ke tempat Xiaoyan. Mereka berdua saat itu sedang mencari tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan resep pelobat. Lagi, berkat bantuan Yaulau, Xiaoyan mendapatkan beberapa benda yang ia butuhkan. Nah, tak lama dari itu datanglah Moli. Di sini ia mengajak Xiaoyan untuk bekerja sama. Karena ia tahu, Xiaoyan begitu kuat dan mampu menjaga para tentara lainnya dari serangan monster. Namun Xiaoyan menolaknya dan pergi menuju arah Ye Sian berada. Ya, saat ini Ye Sian menemukan sebuah goa. Ia yakin di dalam sana terdapat sebuah harta karun. Di sini Ye Sian meminta kepada Xiaoyan untuk sekali lagi memenuhi permintaannya. Yakni menemaninya mengambil harta karun yang ada di dalam sana. Akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk menuruti permintaan Ye Sian untuk yang terakhir kalinya. Di sini mereka kemudian terjun bebas ke dasar jurang ini. Xiaoyan mampu menangkap sebuah tali pohon yang tergantung. Di sini mereka mencoba mengayunkan tubuh ke arah goa. Namun Xiaoyan, olar monster muncul dan menyerang mereka berdua. Rupanya ular tersebut bukanlah hal yang sulit untuk ia atasi. Dengan mudah Xiaoyan mampu mengalahkan sehingga ular tersebut jatuh ke dasar jurang yang begitu dalam. Singkatnya mereka berhasil masuk goa dan menemukan beberapa potongan emas. Ye Sian menyuruh Xiaoyan untuk memilih benda manapun yang ia inginkan. Bukan emas permata, Xiaoyan hanya menginginkan sebuah bunga. Sisanya ia serahkan kepada Ye Sian. Selain itu, Xiaoyan juga mendapatkan beberapa resep rahasia. Yang pertama resep racun. Lalu resep tersebut ia berikan kepada Ye Sian. Yang kedua sayap elang. Sepertinya resep ini sangat pas untuk dirinya. Akhirnya Xiaoyan satu kali lagi mengambil benda tersebut. Yane resep sayap elang. Saat asik mengemasi barang-barang, datanglah Moli dan pasukannya. Di sini mereka berdua diserang oleh bawahannya. Dengan IQ yang tinggi, Xiaoyan mampu melewati hadangan musuhnya. Namun saat di luar, Xiaoyan sudah dihadang oleh Moli yang saat itu juga menginginkan harta karun yang mereka dapat. Di sini kekuatan mereka berdua cukup berimbang. Sementara Ye Sian yang tak ingin pertarungan ini semakin membesar, dirinya memanggil seekor elang dan lari dari tempat ini. Mereka berdua pun akhirnya selamat dari kejaran tentara bayaran. Singkatnya, saat Xiaoyan terbangun, Ye Sian sudah bersama kelompoknya. Di sini Ye Sian memberikan sebuah pesan bahwa keluarga Jile pergi ke arah Wanyau untuk membeli pil obat. Sementara Xiaoyan setelah berhadapan dengan Moli, kekuatannya meningkat drastis. Ya, kekuatannya sudah mencapai tingkat sembilan. Betapa bahagianya Xiaoyan saat itu. Di tengah-tengah kebahagiannya terdengar suara kelompok keluarga Jile. Tak ingin mengulur waktu lagi, Xiaoyan berhasil menghadang mereka dengan pedangnya. Jile memerintahkan bawahannya untuk mencabut pedang yang tertanam dari tempat ini. Saat itulah, Xiaoyan datang menggunakan jubah hitamnya dan menghabisi Jile. Rupanya kekuatan Jile tak apa-apanya bagi Xiaoyan. Dirinya malahan yang mampu membuat Jile terjatuh ke dasar jurang dan mati. Saat itu, salah satu dari prajurit mampu selamat. Dirinya langsung kembali dan mengabarkan kepada keluarga Jile. Di sini ketua lagi-lagi marah besar. Setelah mengetahui, Jile tewas ditambah lagi benda-benda yang dibeli di luar kota tak ada satupun berhasil dibawa pulang. Di sini mereka tidak mengetahui bahwa pelakunya Xiaoyan. Sebab, prajurit hanya mengatakan ada seorang pria berjubah hitam dengan sebilah pedang secara tiba-tiba menghabisi mereka. Namun, Aoe mencurigai bahwa olah semua ini perbuatan dari Xiaoyan. Karena ia mengetahui kekuatan api putih hanya Xiaoyan yang dapat menguasai teknik tersebut. Akibatnya, mereka mengalami kerugian besar. Ketua memutuskan untuk menjual tanah milik keluarga Jile. Ketua meminta agar proses jual beli tidak diketahui oleh keluarga Xiaoyan. Malam harinya, ayahnya sangat senang setelah melihat putranya kembali dengan selamat. Di sini Xiaoyan bersumpah akan menjadi keturunan Xiaoyan terbaik sepanjang sejarah. Dan tentunya dengan mengalahkan nalan di pertarungan kelak. Tak lama dari itu, datanglah Sun Earl. Ia mengabarkan bahwa besok penerimaan siswa baru Akademi Jianan. Yap, Akademi ini hanya orang-orang yang memiliki kekuatan yang luar biasa baru bisa ikut bergabung. Selain itu, Sun Earl juga mengatakan bahwa keluarga Jile sudah menjual tanahnya. Dan mengalami krisis ekonomi. Dan lagi, ketua Jile semakin stres akibat keluarga Xiaoyan sudah mengetahui bahwa mereka telah menjual tanah. Singkatnya, semua murid yang ingin mendaftar harus diuji tingkat kekuatannya. Beberapa orang berhasil lolos. Begitupun dengan Sun Earl dan Xiaoyan juga berhasil melewati ujian ini. Meski sudah diterima, Xiaoyan meminta izin kepada wakil kepala sekolah untuk izin beberapa bulan. Hmm, enak aja ya kan? Wakil capsic akan mengizinkan jika Xiaoyan mampu menahan beberapa serangan darinya. Dengan senang hati, ia menerima tantangan tersebut. Semua murid yang menyaksikan sedikit tegang karena perbuatan Xiaoyan. Sama halnya dengan mengantar nyawa. Akhirnya ujian tes dimulai. Wakil capsic menyerang beberapa kali Xiaoyan. Saat itu juga ia mampu menahan. Ini tinggal ujian terakhir. Awalnya Xiaoyan sedikit kesulitan. Namun semuanya terkejut setelah melihat Xiaoyan mampu bertahan. Atas hal ini, dirinya diizinkan oleh wakil capsic untuk berlatih di tempat lain. Singkatnya saat di sini, ayahnya mencoba mengajak bicara putranya. Sebab ayahnya mengetahui, selama putranya bersama Sun Earl, sepertinya timbul benih-benih cinta terhadap putranya. Benar sekali, Xiaoyan membenarkan hal tersebut. Dirinya mulai nyaman dengan Sun Earl. Di tempat keluarga Jile, mereka didatangi oleh gurunya Liu Xi. Di sini mereka mengatur rencana akan menghancurkan keluarga Xiaoyan bersama-sama. Sementara Xiaoyan, rupanya ia merasa sedih akan meninggalkan tempat ini demi menyelesaikan misinya. Ya Allah mencoba menghiburnya, karena pergi hanya sebentar saja. Jika semua misi selesai, maka Xiaoyan akan kembali ke tempat tercinta ini. Singkatnya Xiaoyan mendapatkan sebuah kabar bahwa Ye Xi Yan dalam keadaan bahaya. Benar sekali, muli. Ternyata dirinya mampu menyandra Ye Xi Yan. Sehingga ia berniat untuk menyelamatkannya. Nah, saat mau menuju ke hutan monster, tiba-tiba ketua Jile datang dan menyerangnya. Di sini, nyawa Xiaoyan hampir saja terbunuh. Untung saja di waktu yang pas, Sun Er datang menyelamatkannya. Dimana ketua saat itu tertusuk oleh tajamnya pedang milik Sun Er. Kemudian Xiaoyan mengeluarkan teknik sayap elang dan membawa Sun Er pergi ke daratan. Sebelum berpisah, Sun Er berjanji akan setia menanti kedatangan Xiaoyan. Sementara Nalan sudah mengetahui bahwa Xiaoyan sudah mencapai tingkatan ke sembilan. Hal ini menjadi lampu kuning untuknya. Tidak ada lagi waktu untuk bersantai. Dirinya memutuskan untuk mencari seseorang. Untuk meningkatkan lagi kekuatannya. Sambil berharap Xiaoyan dapat ia atasi dengan mudah. Dan film pun tamat. Papa.